Bolu identik dengan rasa manis dan creamy. Di Bandung, bolu diracik dengan rasa asin yang diberi aneka topping seperti tuna mayo hingga smoked beef. Seperti apa rasanya? Simak liputannya. Bolu biasanya memiliki cita rasa manis dan legit. Tapi, bagi Anda yang tidak terlalu suka dengan rasa manis, di Bandung ada bolu asin yang bertoping sosis, keju, tuna mayo hingga abon. Uniknya, bolu ini disajikan berbentuk tako ala kuliner khas Meksiko. Kita dari awal udah yang klasik, yang manis, jadi kita kepikiran untuk bikin sesuatu yang asin, gurih, biar sesuatu yang baru. Dan untuk bentuknya itu kita samain dengan kain tako, jadi gampang dimakan, dikonsumsi. Responnya gimana ya? Untuk responnya sih cukup positif sih. Kita interview proses pembuatannya. Bahannya sama seperti bolu pada umumnya, Namun, untuk gulanya lebih sedikit. Telur, gula dicampur hingga mengembang. Lalu, masukkan tepung terigu. Setelah adonan jadi, masukkan dalam cetakan dan adonan siap dipanggang. Setelah matang, tambahkan aneka topping seperti smoked beef hingga tuna mayo. Ternyata ini benar-benar unik banget ya, kan biasanya kalau yang asin itu di roti, kalau ini bolu. Nah, bolunya juga ini benar-benar lembut, terus enggak manis. Ditambah lagi smoked beef yang asin ini, benar-benar makin sempurna gitu rasanya. Nah, biasanya kan kalau bolu ini cemilan, ini sih bukan cemilan lagi karena benar-benar padat di dalamnya. Ada protein dan karbohidratnya. Aneka bolu asin di kedai yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Kopo, Kota Bandung ini, dijual dengan harga 20.000 rupiah. Dian Permatasari, Bandung.